Robert Kiyosaki merespons seruan miliarder Charlie Munger yang melarang investasi pada Bitcoin, BTC. Kiyosaki mengatakan Munger masih mengidolakan saham dan sistem keuangan tradisional untuk berinvestasi. Sementara itu, generasi muda justru lebih menyukai kriptokaransi karena legitimasi sistem akuntansi mereka. Menurut Kiyosaki, pesimisme Munger terhadap kriptokaransi dapat dikaitkan dengan keselarasannya dengan kerumunan Tefet dan Wall Street. Bagi Kiyosaki investasi pada Bitcoin, fokus tidak boleh ditempatkan pada pergerakan harga kriptokaransi tetapi pada teknologi yang mendasarinya. Charlie mungkin masih akan mengatakan beli saham, tetapi alasan saya menyukai kripto, bukan Bitcoin, adalah karena blockchain, dan blockchain adalah sistem akuntansi. Ini lebih sah daripada Fed atau Treasury atau Wall Street, ujar Kiyosaki. Karena itu, ia mengatakan, Charlie Munger ada di kerumunan Fed Treasury Wall Street, dan generasi muda, milenium ke bawah, ada di kerumunan iPhone. Komentar Kiyosaki ini merespons pernyataan Munger sebelumnya yang mengatakan konyol siapapun yang berinvestasi dalam kripto. Bagian dari kritik Munger terhadap Bitcoin adalah potensi aset tersebut untuk digunakan dalam kegiatan kriminal. Dalam pandangannya, kriptokaransi sebagian penipuan dan menarik bagi para penculik. Di sisi lain, Kiyosaki tetap merekomendasikan Bitcoin, dan ia tetap tidak terpengaruh meskipun ada fluktuasi harga aset tersebut. Kiyosaki mendukung akumulasi Bitcoin yang berkelanjutan, dan pada titik tertentu, dia memproyeksikan bahwa pemegang BTC akan menjadi lebih kaya. Ia juga memproyeksikan Bitcoin mungkin diperdagangkan pada 500 ribu as dolar pada tahun 2025. Hal ini didorong kinerja yang buruk dari dolar Amerika Serikat. Selain Bitcoin, pengusaha itu juga menganjurkan investasi pada logam mulia seperti emas dan perak. Terima kasih telah menonton!